Pasca kecelakaan tabrakan kapal Pompong pada Kamis Malam, dua orang dinyatakan hilang pada Kamis Malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Satu korban pada pencarian di hari kedua berhasil ditemukan atas nama Kiki. Sedangkan satu anak korban belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian tim Basarna Sekolah Tungkal. Pada pencarian hari kedua, tim Basarna Sekolah Tungkal di Pantu Polairut terlihat melakukan penyisiran di lokasi tempat kejadian kapal tabrakan. Kuna mencari dua orang yang dinyatakan hilang. Pada pencarian di hari kedua ini, tim Basarna Sekirabukoh 1948 waktu Indonesia Barat menemukan korban hilang yakni atas nama Kiki dengan kondisi tidak bernyawa. Saat ini korban telah dipawa ke rumah sakit Kiai Haji Daud Arief untuk dipisuk. Wakapores Tanja Barat Kompong Nafri Zang menjelaskan, sejak pagi hari tim Basarna Sekolah Tungkal bersama Polairut melakukan penyisiran, pencarian korban hilang tersebut dilakukan sepanjang 2 mil dari tempat kejadian. Selain melakukan pencarian, pihaknya telah memberikan informasi kepada para nelayan maupun masyarakat sekitar terkait hilangnya satu korban anak berumur 5 tahun atas kecelakaan tersebut. Hingga saat ini korban meninggal dunia berjumlah 3 orang yang terdiri dari ibu dan anak dan kerabat korban. Karena ada dua, ini ibunya, sama Kiki, kecembutan, dan ini satu lagi nih, umur 5 tahun, sama Putim kalau saya. Ini sudah kita lakukan pencarian, penyisir, pembergantian, sekarang dari masyarakat juga membantu, baik Basarna, Stengi, atau dari air, dan kita masih menyisir. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tabrakan kapal pompung dengan kapal motor. Sebab peristiwa tersebut begitu cepat terjadi, sehingga membuat 16 korban jiwa. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaborkan. Terima kasih telah menonton!